Intro Istilah beli sirup sangat populer di kalangan siswa sekolah dasar Negeri 2 Mertapadakulon dalam mengartikan transaksi jual-beli miras di lingkungan sekolah. Pasalnya sudah bertahun-tahun praktik jual-beli miras seolah dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pihak-pihak terkait. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mertapadakulon bahkan khawatir munculnya dampak buruk akibat leluasannya pelaku dalam menjual miras di lingkungan sekolah. Terlebih para pembeli seperti tidak terganggu dengan kondisi jual-beli miras yang ada dalam ruang lingkup pendidikan. Bahkan tak jarang para pembeli datang pagi dan siang hari saat kegiatan belajar-mengajar di sekolah berlangsung. Pihak sekolah pun rutin memberikan sosialisasi kepada siswa untuk tidak mendekati rumah dinas yang menjadi tempat jual-beli miras. Pastinya akan ada efeknya gitu karena mereka apalagi yang kelas 1, 2, 3 itu belum paham ya belum ngerti itu sirop itu sirop apa kan gitu mungkin kalau yang anak kelas 5 dan kelas 6 sedikitnya mungkin udah ada-ada paham karena kelas 6 juga bilang Bu, kebuk-buk itu pakak saya juga suka beli di situ Sementara Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mertapada Kulon berharap ada tindakan tegas untuk menertibkan pelaku agar tidak lagi berjualan minuman keras di dalam sekolah karena transaksi jual-beli miras sudah sangat mengganggu bahkan sempat mendapatkan keluhan dari orang tua murid Muhammad Solihin, RCTV Jirebon